Selamat malam Indonesia, selamat malam Smart Listener. Apa kabar di hari Rabi malam ini? Mari- Mari Pak Maji lagi di Smart Community. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan teman-teman komunitas dan juga orang-orang spesial yang akan berbagi soal keunikan mereka dan juga bidang mereka masing-masing di Smart Community sampai nanti jam 8 malam ya. Dan untuk malam hari ini, saya ngajakin Anda juga untuk ikutan melalui WhatsApp di 0811 461011 atau Anda juga bisa langsung menyaksikan di Top Show kami melalui channel Youtube Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming juga di channel Youtube. Jangan lupa untuk di subscribe juga ya channelnya. Dan untuk malam hari ini, saya ingin mencoba Anda juga yang baru sampai rumah terus tiba-tiba capeknya langsung hilang melihat banyak tanaman-tanaman hias dan tanaman-tanaman yang hijau-hijau di rumah gitu ya. Karena sekarang, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini ya. Kayaknya tuh banyak banget orang yang tiba-tiba hobi untuk bercocok tanam, hobi untuk memelihara tanaman-tanaman hias termasuk salah satunya adalah kaktus. Nah makanya malam hari ini saya ingin ngajakin Anda untuk ngobrol soal tren budidaya kaktus di kota Makassar. Barengan sama narasumber saya yang udah stand-by cantik ya. Kita sapa dulu deh kalau gitu. Teman saya dari kaktus Makassar ada Aisyah Azhahra. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kakak Aisyah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa sehat ya. Kabar kaktusnya gimana? Alhamdulillah rame. Rame ya? Nah ini nih yang jadi bikin saya penasaran. Emang sih kalau kita bicara soal kaktus tuh ya udah-udah jadi salah satu tanaman yang familiar udah sejak lama gitu. Tapi kayak baru-baru ini apalagi beberapa bulan terakhir tuh orang kayak lagi suka dan beralih hobi semuanya kayak pengen apa namanya membudidayakan kaktus di rumah masing-masingnya gak sih? Tiba-tiba booming. Tiba-tiba booming. Nah kalau Aisyah sendiri melihat kayak gimana sih sekarang minat masyarakat di kota Makassar untuk membudidayakan kaktus? Untuk minat kalau untuk masa-masa yang sekarang ini memang luar biasa sampai beberapa teman penjual juga ikut kaget karena ternyata banyak sekali yang minat dengan gardening terutama kaktus saat ini. Oke, tapi saya pengen tahu dulu nih. Kalau Aisyah sendiri fokus untuk gardening gitu ya istilahnya, gardening untuk kaktus sendiri ini sejak kapan? Kalau hobi memang sudah lama, sudah lama sekali. Cuma kalau usaha ini mulai 2015, sudah jalan. 2015 sampai dengan tahun ini gitu ya. Berarti punya ini dong ya, apa namanya taman sendiri gitu ya di rumah? Ya, alhamdulillah galeri. Oh galerinya. Karena kaktus yang ada di dalam tidak sama semua makanya di sebagainya galeri. Nah ini dia nih yang perlu juga untuk kita ketahui sama-sama. Kaktus itu sebenarnya ada beragam jenis ya. Ada apa aja sih jenis-jenis kaktus gitu. Karena saya dulu tuh dari kecil ya saya tahu tuh kaktus yang gede-gede. yang aduh apa namanya durinya tuh tajam-tajam, panjang-panjang gitu. Tapi semakin ke sini saya baru tahu oh lucu-lucu ya kaktusnya yang kecil-kecil gitu-gitu. Sebenarnya ada jenis-jenis apa aja sih kaktusnya? Kalau secara garis besar, kaktus itu ada dua jenis. Ini ada kaktus, kaktus itu sendiri dan sukulen. ya biasanya kalau kaktus kan kita sudah tahu berduri, biasanya berduri baru dia punya tekstur tanaman yang keras tapi kalau kulitnya dia tidak berduri. Tapi cara perawatannya kurang lebih sama. Cara perawatannya kurang lebih sama gitu ya. Nah, jadi untuk Anda juga nih Smart Listener kalau malam hari kita ngebahas soal tren budidaya kaktus di Kota Makassar ini khususnya. Nah, jadi makanya untuk Anda nih boleh ikutan bergabung juga bersama kami. Boleh melalui WhatsApp di 0811 461011. Terus juga boleh menyaksikan tayangan live streaming kami di YouTube channel Smart TV Makassar dan juga tuliskan komentar Anda gitu ya. Nah, saya pengen tahu juga nih kalau dari secara garis besar kan tadi sudah disebutkan gitu ya tapi yang lebih familiar untuk di masyarakat Kota Makassar sendiri jenis yang seperti apa? Kaktus mini. Karena sesuai dengan lingkungan perkotaan yang banyak lahan jadi lebih banyak orang mengadopsi kaktus mini biar indahnya dapat, manfaat dari kaktus itu juga dapat. Apa sih manfaatnya sebenarnya kita tuh membudidayakan kaktus gitu loh? Kaktus manfaatnya sendiri itu salah satunya selain air purifier, dia menyegarkan udara jadi biasanya ada kayak astro, itu voxinnya dia yang serap sama radiasi negatif dari alat-alat kronik. Nah, dia juga serap itu biasanya kalau di kantoran itu mereka suka taruh di samping laptop, samping komputer maksudnya untuk itu, untuk menyerap radiasi negatif dari alat-alat elektronik. Wow. Jadi sebagai air purifier, penyujuk ruangan, udara begitu ya pembersih udara, kemudian juga sebagai penyerap radiasi negatif begitu ya. Betul, makanya. Makanya, apa namanya, kantor-kantor itu yang meletakkannya ya selain sebagai hiasan juga sih sebenarnya di kantor saya juga sebenarnya ada tapi tiba-tiba kok mati ya? Dia disimpan di ruangan kok mati gitu. Nah, itu yang biasa, kadang kita bingung. Ya, mungkin karena selain semua tanah itu dia basicnya tidak di dalam ruangan. Jadi sebaiknya maksimal satu minggu dikasih keluarga di rolling dengan tanaman yang lain. Oke, oke, oke. Berarti jangan selamanya disimpan di ruangan gitu ya. Ada waktunya dia harus emang kena matahari gitu. Karena saya taunya sih kalau emang kaktus itu tanaman yang harus emang selalu ada di cuaca yang panas ya nggak sih? Betul, harus ada di area yang terkena sinar matahari tapi tidak memungkinkan itu dia ada di dalam ya area teduh seperti di teras atau di dalam ruangan. Karena kaktus dari masa ke masa dia mulai beradaptasi dengan kehidupannya. Sekarang ini dia, maksudnya banyak kaktus yang budidayanya di kota. Jadi insya Allah sudah bisa beradaptasi dengan ekosistem di kota. Oke, baik. Nah, nanti di sesi selanjutnya juga kita masih akan membahas nih soal gimana sih sebenarnya cara membudidayakan kaktus ini dengan baik agar bisa tetap tumbuh dan berkembang biak gitu ya di perkotaan seperti kita. Dan kalau misalnya Anda berminat juga smart listener kira-kira jenis kaktus yang seperti apa sih yang harus kita miliki di rumah atau di taman kita, di galeri kita sendiri gitu ya. Masih membincang soal tren budidayak kaktus di kota Makassar bersama dengan kaktus Makassar masih ada Aisyah Zahra di sini. Nah, tadi juga ada sempat menanyakan nih di kolom komentar YouTube channel kita soal tungguhan kaktus. Selain berduri dan selain sebagai hiasan adakah manfaat lain dari tanaman kaktus? Ini dari Muhammad Kifli di YouTube channel Smart TV Makassar. Boleh dijabarkan lagi nih apa-apa saja kegunaan dan juga manfaat yang bisa dirasakan langsung bagi kita sebagai pecinta tanaman hias atau kaktus. Apa aja nih manfaatnya? Silahkan. Kalau manfaat selain dekorasi juga air purifier yang bisa menyegarkan udara jadi dia menyerap kayak tukun buksin di udara dan sebagai penyerap radiasi negatif dari alat-alat ekonik. Nah, itu dia. Udah dikasih tahu nih manfaat dari kita membudidakan kaktus itu sendiri apalagi kalau kaktusnya disimpan di dalam ruangan ya sebagai air purifier kemudian juga sebagai anti-radiasi gitu ya Muhammad Kifli tadi udah dijelaskan juga di sesi sebelumnya. Tapi kalau kita misalnya ingin juga terlibat langsung membudidayakan kaktus ini kalau sendiri kan kadang-kadang ya itu tadi butuh ketelatenan gitu ya untuk bisa menjadi pecinta tanaman hias khususnya kaktus ini. Nah, ada gak sih wadah khusus begitu? Karena saya tahu nih Aisyah sendiri kaktus Makassar tuh menjadi bagian dari Indonesia Plan Lovers ya gak sih? Ya banyak member saya masih klubnya masih baru sih cuma sudah cukup banyak dan salah satu beberapa adminnya dari Makassar. Termasuk Aisyah sendiri? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Nah, sejak kapan sih sebenarnya komunitas itu dibentuk gitu loh? kalau yang di Makassar ini ada yang sudah dari dua satu tahun satu tahun yang lalu lah yang Makassar PLM Land Lovers Makassar jadi dia hanya grup kecil pencinta tanaman hias dan di dalamnya kebanyakan memang pencinta kaktus jadi isinya itu di dalam kita share to care bagaimana cara pelihara tanaman tertentu yang mau cari tanaman tertentu juga bisa masuk di jual juga bisa di situ pokoknya pure share to care komunitas yang tidak terikat tapi saling saling share hal garden ini Oke ada gak sih kegiatan khususnya gitu kayak buat kelas untuk apa namanya kelas-kelas sharing kelas-kelas yang khusus untuk berbagi soal teknik-tektik membudidayakan tanaman hias kayak gitu-gitu ada gak sih? Oh kalau kelas ada kelas biasanya kelas untuk anak-anak atau kelas gerarium Oh iya terarium Terarium itu apa seru ya menyusun jadi media tanam bagaimana kita mengenal media media tanam yang pas untuk kaktus untuk terarium kan kalau di terarium itu kan seninya menanam kaktus di dalam kaca biasanya itu dalam kelompok yang banyak baru kita bikinnya rame-rame dan itu cara mudah ya mudah karena diajarkan dari basic dari paling basicnya bikin terarium bagaimana mulai sampai nutrisi sampai penyiraman teknik cahaya itu semua dibagikan begitu ya nah tapi sebenarnya kalau kita pengen fokus lagi ke kaktusnya sendiri gitu ya ada gak sih cara-cara khusus untuk bisa dilakukan atau yang harus diperhatikan nih kalau misalnya kita ingin membudidayakan kaktus harus seperti apa perlakuannya kalau untuk daya pertama kita harus mengenal dulu kaktus mana yang bisa di daerah kita kalau misalnya di Makassar ini karena ada beberapa kaktus yang memang beberapa kaktus dan sukulen yang tidak cocok dengan suhu di Makassar ini mungkin kita bisa cari tahu ke entah itu penjual petaninya langsung berapa tanaman kaktus yang cocok itu biasanya jenis-jenis ekorbia ecensis itu sangat mudah biasanya disarankan untuk pemula jadi dia sangat mudah sangat mudah berakat sangat mudah dikembang dan tentunya senang kalau cahaya panasnya suhu di Makassar oke jadi kita memang harus tahu nih tapi nah saya pernah membaca nih kalau ternyata kaktus mini itu pun ada sekitar 14 jenis gitu ya apa aja tuh nama-nama yang biasanya familiar nih di kalangan plant lovers untuk di kota Makassar kalau jenisnya jenisnya cukup banyak sangat banyak maka kalau yang biasanya ada di kota Makassar biasanya yang bisa bertahan di kota Makassar itu biasanya opuntia opuntia ada Pak jenis juga sukulen kaktus grafting sekarang yang lagi ngetrend biasa dibilang kaktus koboi jadi ya kaktus yang besar yang biasanya ada di gurun pasir sebenarnya nama aslinya itu saguaro cuma karena identik dengan pasir jadi dibilang kaktus koboi itu yang lagi lagi in sekarang yang lagi banyak dicari yang banyak peminatnya ya kaktus koboi gitu ya dan itu sesuai dengan suhu di kota Makassar ya sangat cocok dengan suhu di Makassar dia cepat berkembang cepat berakar sih kalau berkembang karena kaktus termasuk tanaman yang slow grower lama dia baru bisa jadi cepat berakar gitu ya nah saya pernah juga nih mendapatkan dan juga membaca gitu ya ada ternyata kaktus-kaktus yang kalau disentuh gitu dia beracun atau mengakibatkan gatel-gatel dan lain sebagainya emang seperti itu ya? ya kalau gatel ada kalau yang beracun itu memang dia tidak disarankan untuk dirawat biasanya memang ada di hutan jadi kalau kaktus yang tumbuh di hutan itu memang biasanya tidak boleh dimasukkan teman yang dilindungi jadi tidak bisa dibawa untuk dirawat kiri mungkin dia biasanya dilindungi karena sudah langka atau karena memang berbahaya nah yang gatel tadi itu ada satu jenis satu jenis ini dia memang tidak berdua bulu ini yang opuntia opuntia mikrodasis namanya anehnya ini termasuk salah satu kaktus yang paling karena jadi kuat dan cepat berkembang biak jadi kalau kita mau handle itu kaktus yang apa namanya opuntia mikrodasis itu harus boleh dengan tangan kosong harus pakai kayak pingset besar atau pakai pengaman lah apanya kayak begitu buat ini harus ada pengaman juga ternyata yang digunakan biar gak gatel-gatel kalau misalnya kena duri atau bulu dia semacam bulu-bulu dur-dur kecil tapi kelihatannya kayak bulu halus ya betul sekarang kita pengen ngomongin soal ini dia cara-cara atau teknik dalam membudidayakan kaktus ini tentunya kalau kita berbicara soal tanaman pasti ada tahapan pembibitan dulu dong gitu ya nah kalau dari tahapan pembibitan kaktus ini sendiri seperti apa kalau pembibitan kaktus itu ada yang dari benih yang dari anakan yang kalau kita ambil yang mudahnya itu yang dari anakan dari anakan kaktus biasanya itu kaktus yang warna dominan warna hijau kalau warna hijau kan banyak kaktus kaktusnya jadi lebih bersahabat untuk judul didaya oke nah kalau proses pembibitannya sendiri ini berapa lama kalau proses pembibitan tergantung dari banyaknya indukan yang kita miliki jadi semakin banyak indukan semakin banyak juga bibitan kaktus mulai untuk budidaya oke ada gak sih ukuran tersendiri ketika kita membibit dan juga apa namanya ketika dia dibibit gitu ya dan bertumpu ada gak ukuran tersendiri yang sudah dipatok begitu dan ini oh iya layak nih untuk kemudian lanjut dibudidayakan lanjut ke tahap selanjutnya perawatan gitu iya kalau untuk dibudidaya minimal minimal dia diameternya kan biasanya kaktusnya bulat-bulat yang hijau itu minimal diameternya sampai 1,5 cm 1 sampai 1,5 cm itu minimal ya itu minimal kalau mau dia lebih apa maksimal lagi pastikan anak dari kaktus yang akan kita budi itu sudah 1,5 cm setengah dari ukuran indukan yang ada oke dan kalau durasi waktunya sendiri tergantung banyak dari indukannya gitu ya ya tergantung dari banyak indukan apa ukuran media tanam kayak campuran kuku apa media yang akan kita pakai untuk pembibitan karena untuk pembibitan itu beda dengan tanaman yang sudah diwasa pembibitan itu kan kita fokusnya ke kalau dia sudah berakar baru kita bisa pindahkan ke media solid namanya media solid oke ini menarik saya jadi makin penasaran dengan kibana Nesti Selamat malam Nesti ini ada curhatannya nih Nesti kita bacain ya tanaman kaktus punya Nesti tanaman kaktusku awalnya kuning terus selama-lama mati sendiri adakah treatment khusus nih biar tanaman ini tumbuh lagi dengan baik gitu kita berbicara soal perawatannya seperti apa kalau tadi kan di sesi sebelumnya kita sudah bahas soal pembibitan gitu nah sekarang gimana perawatannya nih Aisyah kalau untuk perawatan awalnya kita cek dulu media tanamnya biasanya media tanam itu adalah penyebab utama subur tidaknya sesuatu tanaman jadi kemungkinan dalam kalau misalnya dia menguning itu antara dua dia entah kena hama atau entah itu kelebihan air kalau dia menguning sebagian mungkin itu langsung bisa diambil dicuci terus dipotong bagian yang menguning kemudian keringkan tapi kalau dia sudah menguning seluruhnya kayaknya mungkin tidak diharapan lagi bukan hak bisa jadi tidak ada harapan lagi bisa jadi cuma itu memang endownnya apa kita kalau mau adopsi tanaman harus belajar ikhlas jadi kalau misalnya menguning itu antara dua kelebihan air atau kena hama ya betul nah itu dia untuk bisa mengantisipasi atau menghindari tanaman kita itu kena hama biasanya apa yang dilakukan adakah formula tersendiri gitu yang disiapkan biar ini nih anti segala hama hama itu dia muncul dari udara yang tidak apa ya biasa dibilang udaranya atau suhu yang ada biasa kita apa hama itu timbul karena medianya tidak kering dengan benar jadi dia muncul pertama jamur jamur itu akan mengundang hama jamur itu bisa merusak tanaman begitu juga dengan hama jadi kalau kita mau kaktus merawat kaktus pastikan media yang kita pakai itu media yang sangat cepat untuk kering atau biasa kita sebut dengan media porus ya jadi media ini dia tidak menggumpal pada saat penyiraman juga dia hanya mengoptimalkan air yang yang dibutuhkan oleh tanaman jadi air yang tersisa itu harus keluar harus tidak boleh tersimpan terlalu banyak di dalam media nanti bisa mengundang jamur jamur bisa mengundang hama oke jadi untuk penyemprotannya pun sendiri harus benar-benar diperhatikan ya berapa nih berapa kali misalnya dalam sehari kita harus menyemprot atau dalam seminggu untuk perawatannya kalau untuk kaktus sendiri yang ditaruh di dalam ruangan sebaiknya tidak disiram kalau dia berada di dalam ruangan tidak disiram ataupun tidak disemprot itulah kenapa kaktus itu punya jangka waktu tersendiri untuk dia berada di dalam ruangan maksimal itu satu minggu atau dua minggu selama di dalam ruangan sebaiknya tidak disiram nanti pada saat dia sudah waktunya dia keluar baru kita siram sekalian dijemur matahari berarti satu sampai dua minggu tapi kalau misalnya yang ada di luar ruangan haruskah setiap hari memang disemprot disiram gitu atau gimana di luar ruangan juga kan ada dua ada yang full sun full day memang full outdoor dan ada yang semi outdoor dia kalau yang semi outdoor itu biasanya teras pendopo yang kena matahari tapi tidak kena matahari langsung nah kalau yang di teras begitu dia satu minggu baiknya mungkin dua sampai tiga kali saja cukup kalau dia yang full sun full day yang full outdoor itu dia harus setiap hari disiram oke gitu ya udah terjawab ya pertanyaannya ya Nesty May kalau tanamannya mati dan menguning ada dua kemungkinan tadi ya udah dijelaskan juga sama Aisyah gitu tapi kalau dari usia kaktus ini sendiri kira-kira dengan perawatan yang baik dia bertahannya berapa lama sih apakah memang bisa bertahan sampai bertahun-tahun atau ada jangka waktu tersendiri kalau dirawat dengan baik memang bisa sampai bertahun-tahun bahkan bisa usianya lebih tua daripada yang merawat karena memang banyak kolektor-kolektor yang disini juga dia mereka cerita ini kaktus saya biasanya di foto ini kaktus saya dari dirawat dari kakek kakeknya terus karena rawatannya bagus dia otomatis jadi besar jadi beranak nah anak-anaknya itu sudah banyak juga tapi indukannya masih tetap awet kalau disini lumayan banyak yang punya kaktus yang sudah usianya puluhan tahun ya ya intinya kalau perawatannya baik bahkan bisa bertahan sangat lama gitu ya bisa bertahan sangat lama dan bisa beranak pinak bisa beranak pinak kalau manusia beranak cucu dia punya anak-pinak banyak oke nah apakah kaktus ini juga punya pupuk tersendiri dan gimana nih untuk pemupukannya apakah memang ada pupuk-pupuk yang memang sudah khusus untuk kaktus dan kemudian caranya seperti apa kalau pupuk kurang lebih sama dengan tanaman yang lain cuman cuman kalau kaktus sendiri itu dia tidak terlalu suka dengan pupuk yang terlalu banyak karena kaktus itu dia mampu menyimpan nutrisi dan air di dalam tubuh kaktus itu sendiri dia mampu menyimpan dengan kapasitas yang cukup banyak jadi sebenarnya kalau kita biasa menggunakan untuk tanaman daun misalnya pupuknya satu kilo untuk beberapa kali campur di media nah untuk kaktus sendiri itu setengahnya setengah porsi dari pupuk untuk tanaman yang lain jadi dia tidak boleh kebanyakan makan juga ya nah betul karena dia dia sendiri sudah apa sudah bisa menyimpan nutrisi dia bisa menyerap matahari lebih banyak daripada tanaman yang lain nah dari matahari itu dia sudah bisa dapat nutrisinya dan dia juga bisa menyimpan air dengan cukup lama di dalam batang tubuhnya itu sebabnya makanya kaktus tidak boleh terlalu banyak siram dia nanti ini over bisa over nutrisi bisa over watering gitu ya karena kaktus sendiri adalah salah satu tanaman yang bisa kita bilang sangat mandiri begitu dia bisa menghasilkan nutrisi dan juga makanan sendiri untuk dirinya gitu ya nah ini menarik nih nah tapi kalau kita berbicara lagi soal trend yang sekarang ada di kota Makassar khusus ya apalagi ibu-ibu nih kebanyakan kalau saya ngeliat instagram tuh aduh uploadannya tiap hari soal tanaman hias aja soal kaktus yang bermacam-macam warnanya gitu ya ini juga tentunya punya sisi ekonomis begitu menghasilkan gitu ya nah seperti apa kalau menguntungkannya alhamdulillah bisa di bisa dijadikan sebagai usaha utama jadi bukan usaha samping ini salah satu keuntungan kalau hobi apa bisa dibilang ini hobi ini hobi yang dibayar jadi kalau pun kita rugi sakit hatinya sedikit oke karena begini ya kenapa kenapa karena ini alhamdulillah usaha apa kaktus tanaman kaktus ini kalau kalau misalnya ada grafiknya dia hampir tidak pernah hilang dari pasaran jadi dia selalu dicari dan terus jenisnya kan banyak sekali jadi orang semakin banyak jenis semakin penasaran juga untuk apa punya koleksi yang ini apalagi kalau sudah masuk di kayak komunitas begitu pasti itu pasarnya tidak mungkin insyaallah tidak mungkin anjlok karena dia semakin lama semakin dicari apalagi akan lahir-lahir terus nih jenis-jenis baru gitu ya nah tapi biasanya kalau rugi apa nih yang mengibatkan kerugian apakah karena tanamannya mati semua hama atau ada faktor lain mungkin kerugian itu kalau misalnya kita ambil tanaman dari luar dari luar kota dari luar Makassar atau dari luar Indonesia memang resikonya besar sekali jadi harus siap harus siap mental memang kalau misalnya kita mulai mau main skala besar main skala besar gitu entah kerugiannya entah dari shippingnya pas pengiriman entah dia rusak atau bahkan hilang itu salah satu yang masuk kerugian yang memang bikin patah hati oke hama hama itu sendiri kalau dari hama memang untuk semua apa baik petani maupun penjual tanaman itu sudah merasakan bagaimana pedihnya kalau diserang hama bener bikin langsung patah hati bertubi-tubi gitu ya tapi kalau untuk kaktus sendiri ya kita spesifinya ke kaktus range harga yang ditawarkan biasanya di pasaran dari yang paling murah sampai yang paling mahal biasanya berapaan kalau yang paling murah untuk standar Indonesia atau standar Makassar standar Indonesia dan juga Makassar pastinya kalau mungkin kalau Indonesia itu kalau yang sekarang untuk kolektor ya kalau untuk kolektor paling murah mungkin bisa 20 ribuan 10 sampai 20 ribuan itu untuk standar Indonesia biasanya dari Sumatera standar harga yang di Sumatera teman-teman yang menjual di Sumatera yang petani di Sumatera dia range harganya mulai dari harga 10 ribuan nah kalau kalau di Makassar ada juga yang mulai harga 10 ribuan tapi ukuran super mini super mini ya baby babies tergantung juga sama packagingnya kalau standar untuk packaging yang sudah siap biasanya istilahnya sudah siap dinikmati itu mungkin mulai 25 sampai 35 sudah bisa sudah bisa adopsi kaktus yang paling mahal ada gak jutaan gitu kalau jutaan ya ada banyak tapi biasanya itu untuk kaktus yang dibudidaya dari luar kaktus import istilahnya karena ya biasakan mereka kasih benihnya itu dikawinkan dengan benih jenis tertentu lahirlah jenis baru itu yang kemudian menjadi kaktus rare yang paling kari kayak mode kayak mode pakaian itu yang lagi trend untuk satu jenis dia bakal laris terus untuk di masa tertentu oke baik jadi ya kalau misalnya ingin membudidayakan kaktus dan juga Anda termasuk pencinta tanaman hias apalagi kaktus bisa lah ya menyisikan apa namanya finansialnya untuk itu dan siap-siap untuk mata hati sih gitu ya karena pasti ada suka dukanya gitu ya nah terakhir apa yang ingin disampaikan untuk smart listener yang juga berminat untuk membudidayakan kaktus apa nih pesannya nah untuk teman-teman yang memang khususnya yang mau belajar budidaya kaktus jangan mudah jangan mudah patah hati karena pasti banyak sekali apa namanya ups and down-nya kalau kita gardening khususnya gardening kaktus ini tapi sekalinya kita sudah berhasil merawat satu jenis saja kaktus insya Allah pada saat dia berkembang biak kembalinya itu insya Allah luar biasa dan akan sangat memuaskan akan sangat memuaskan pokoknya usaha tidak akan membohongi hasil insya Allah amin 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 terima kasih banyak Asya Zahra dari kaktus makasar sudah berbagi soal trend budidaya kaktus di kota makasar ini sukses terus untuk galerinya ya sukses juga untuk teman-teman lain pecinta kaktus plan lover makasar gitu ya terima kasih juga untuk anda yang sudah bergabung Riva Majid Mamit sukses untuk anda smart listener selamat menikmati